Masmur 91 Dalam lindungan Allah Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Allahku yang kupercayai Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya, ia akan menundungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok Engkau tahu saat aku terhadap kedasyatan malam terhadap panah yang terbang di waktu siang terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu Malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan kau langkahi Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginnya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya dan memuliakannya Dengan panjang umur Akan kukenyangkan dia Dan akan kuperlihatkan kepadanya Keselamatan daripadaku Shalom saudara yang dikasih Tuhan Mari sama-sama kita perkatakan Apa yang dimaksud dengan Pentecostal ketiga Pentecostal ketiga adalah pencurahan roh kudus Yang dasyat di zaman ini Melebihi yang terjadi di Asusa Street Pentecostal ketiga akan mengakibatkan Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir Sebelum Tuhan Yesus datang kembali Pentecostal ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia Yaitu anak-anak muda yang dipenuhi roh kudus Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus Tidak kompromi terhadap dosa Dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa Pentecostal ketiga lahir di Indonesia Yang bergerak ke bangsa-bangsa Gerakan ini dari timur ke barat Dan akan kembali ke Yerusalem Pentecostal ketiga akan memberikan kuasa Untuk menyelesaikan amanat agung Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali Apapun proses atau pergumulan yang sedang Anda hadapi hari-hari ini Percayalah Tuhan selalu memberi kekuatan Untuk kita dapat menanggungnya Dan Tuhan selalu menyediakan jalan keluar Ketika kita terus percaya dan berserah kepadanya Mari persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjaman kudus hari ini Anda dapat mempersiapkan roti Atau menggantinya dengan biskuit atau crackers Dan anggur dapat diganti dengan sirup di rumah masing-masing Happy Sunday, God bless you Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Apa kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa sehat Amin Percayalah bahwa setiap dari kita dimanapun berada Dengan siapapun saudara berada saat ini Tuhan mengasihi setiap kita Mari kita mau berdoa sama-sama Kita mau mengucap syukur Atas kebaikan Tuhan Bapak yang baik Kami bersyukur Sebab engkau sungguh baik amat baik bagi kami Terima kasih oleh karena anugerahmu Kemurahanmu, kasih setiamu Kami boleh ada sampai hari ini Bapak Kami umatmu siap untuk memuji Memuliakan nama Tuhan lewat nyanyian kami Lewat hidup kami Lewat doa kami Lewat keberadaan hidup kami saat ini Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami siap untuk memuji engkau Mari engkau yang percaya bersama-sama dengan saya Katakan amin Katakan amin Katakan amin Haleluya Wuhu Come on Mari bersama katakan pujian ini Meskipun Meskipun musuh di depanku Rintangan menghadang langkahku Ku tahu sungguh Engkau bersamaku Berimu 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 Lebati kiriku Berlaksa di sisi kananku Ku tahu janjimu Engkau bersamaku Berimu Kuat tanganku Kuat tanganku Berlindunganku Kuat tanganku Berimu 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 Lebati kiriku Berlaksa di sisi kananku Kuat tanganku Yesus Tuhanku Yesus Tuhanku Berimu Bunuh batu Dan keselamatanku Kuat tanganku Berimu 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 azing di depanku Kutahu sungguh Engkau bersamaku Yes Lord Beribu rebah di kiri Berlaksa di sisi kanan Kutahu janjimu Engkau bersamaku Takkan pernah goyak keyakinanku Pada dirimu Yesus Tuhanku Tiada yang seperti dirimu Engkau lah kuatku Kebanggaanku Gunung batu Dan keselawatanku Kuatanku Berlindunganku Kaulah Sungguh Kau merangat Kaulah kuatku Kebanggaanku Berlindunganku Baatku Keselawatanku Kuatanku Kuatanku Berlindunganku Kaulah 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 Sungguh Kuatanku 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 Kaulah Kuatanku Kau merangat Kaulah kuatku Kaulah 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 Kuatanku 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 Berlindunganku Kaulah Kuatanku Kaulah Kaulah Kau merangat, kau laku aku Suarakan haleluya Engkau perkuatan, engkau perselamatan kami banget Sampai selama-lamanya engkau Allah dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Tidak pernah lalai, tidak pernah gagal setiap janjimu Tuhan Kami hidup oleh karena anugerah Kau hidup karena percaya Kau yang berjanji setia Pengharapanku selalu ada di dalammu Ku tidak akan menyerah Meski dalam kesesakan Seluruh hidupku dalam genggamanmu Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji dan sanggup Menggenapi imanku bersepakat Percaya kuasanya Ku terima sekarang Ku terima sekarang Kemenangan darimu Ku terima kasih Tuhan Yesus Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia Setia Pengharapanku selalu ada di dalammu Amin Ku tidak akan menyerah Meski dalam kesesakan Meski dalam kesesakan Seluruh hidupku dalam genggamanmu Pengharapanku selalu ada di dalam 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 Qu terima sekarang Kemenangan darimu Ku terima sekarang Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji Dan sanggup Menggenapi Iman-Mu bersepakat, percaya kuasanya Ku terima sekarang, kemenangan darimu Ku hidup karena percaya, kau yang berjanji setia Pengharapanku selalu ada di dalammu Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan Ku hidupku dalam genggaman-Mu Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi Iman-Mu bersepakat, percaya kuasanya Ku terima sekarang, kemenangan darimu Aku punya, aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi Iman-Mu bersepakat, percaya kuasanya Ku terima sekarang, kemenangan darimu Mari jemaat Tuhan sendiri katakan Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji dan sanggup Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi Ku terima sekarang, kemenangan darimu Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi Iman-Mu bersepakat, percaya kuasanya Ku terima sekarang, kemenangan darimu Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi Aku punya Tuhan yang besar, dan sanggup menggenapi Kau berjanji dan sanggup Mengenangkan api Menggunakan kekuatan Percaya kuasanya Kutima sekarang Kemenangan darimu Kutima sekarang Kemenangan darimu Kutima sekarang Kemenangan darimu Terima kasih Bapak Kami bersyukur Atas penyertaanmu Tuhan Tuhan yang besar Menyertai hidupku Terima kasih Terima kasih Bapak Tuhan yang ajaib Terima kasih 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 I'm gonna see a victory I'm gonna see a victory For the battle belongs to you Lord I'm gonna see a victory I'm gonna see a victory For the battle belongs to you Lord Come on, one more time I'm gonna see a victory Declare in the name of Jesus Receive in the name of Jesus For the battle belongs to you Lord I'm gonna see a victory I'm gonna see a victory For the battle belongs to you Lord You take You take what the enemy meant for evil And you turn it for good Amen And you turn it for good You take You take what the enemy meant for evil And you turn it for good You turn it for good You take what the enemy meant for evil You take what the enemy meant for evil And you turn it for good And you turn it for good I'm gonna see, I'm gonna see a victory I'm gonna see a victory For the battle belongs to you I'm gonna see a victory I'm gonna see a victory For the battle belongs to you Sing it one more time, sing I'm gonna see a victory I'm gonna see a victory For the battle belongs to you I'm gonna see a victory I'm gonna see a victory Yes, I'm gonna see a victory For the battle belongs to you Sekali lagi katakan I'm gonna see the victory I'm gonna see the victory For the battle we lost to you, Lord I'm gonna see the victory I'm gonna see the victory For the battle we lost to you, Lord I'm gonna see the victory I'm gonna see the victory For the battle we lost to you, Lord Engkau yang berdiri di hadapan kami, Tuhan I'm gonna see the victory Kami menang atas sakit penyakit kami Kami menang atas pergumulan kami Kami menang atas segala malu kami I'm gonna see the victory Yes, Lord I'm gonna see the victory In the name of Jesus For the battle we lost to you, Lord I'm gonna see the victory I'm gonna see the victory For the battle we lost to you, Lord Kami terima kemenangan itu, Bapak Oleh karena darahmu Oleh karena kebenaranmu Oleh karena firmanmu Firman ya dan amen Yang tidak pernah berdusta Firmannya adalah engkau sendiri, Bapak Dan kami siap untuk menerima kebenaranmu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amen Shalom semuanya Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru The year of a new paradigm Definisi paradigma menurut kamus besar bahasa Indonesia Adalah model dan juga kerangka berpikir Definisi paradigma menurut Westminster Dictionary of Theological Terms Adalah contoh, pola, model Istilah ini sering dipakai untuk menunjukkan Cara berpikir dalam teologi Ketika bahan-bahan dikumpulkan dan diatur Dalam satu pola Atau cara tertentu Seperti dalam doktrin Tuhan Yesus memberikan ayat emas untuk tema ini Yaitu Yesaya 43 ayat 18-21 Dan Filipi 3 ayat 13-14 Melalui ayat-ayat ini Tuhan menuntun kita Untuk memasuki tahun 2022 Yang disebutkan sebagai tahun paradigma yang baru Yesaya 43 ayat 18 dan 19 berkata Firmanya Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu Dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala Lihat Aku sudah membuat sesuatu yang baru Yang sekarang sudah tumbuh Belumkah kamu mengetahuinya? Ya Aku tidak membuat jalan di padang gurun Dan sungai-sungai di padang belantara Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya Maka disitu Tuhan mengingatkan kepada bangsa Israel Bahwa dulu mereka ditolong dari kejaran Firaun beserta pasukannya Dengan mengubur mereka di Laut Merah Tetapi sekarang Untuk membebaskan bangsa Israel dari Babel Tuhan memakai cara yang lain Yang tidak sama dengan yang dulu dia lakukan Tuhan berkata Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu Janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala Sekarang Tuhan membuat sesuatu dengan cara membuat jalan di padang gurun Dan sungai-sungai di padang belantara Yang merupakan sesuatu yang mustahil dilakukan oleh manusia di zaman itu Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Katakan amin Inilah yang disebut dengan paradigma yang baru Sekarang Tuhan berbicara kepada kita semua Bahwa memasuki tahun 2022 Tuhan akan menolong dan membebaskan kita Dari masalah-masalah yang terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kita Apakah itu sakit penyakit? Keluarga? Pelayanan? Bisnis? Sekolah? Masa depan? Dan lain-lain Dengan cara yang baru Atau paradigma yang baru Kita akan mengalami seperti yang terdapat dalam 1 Korintus 2 ayat 9 yang berkata Tetapi seperti ada tertulis Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata Dan tidak pernah didengar oleh telinga Dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia Semua yang disediakan Allah Untuk mereka yang mengasihi dia Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam memasuki tahun paradigma yang baru ini Yang pertama Paradigma adalah inisiatif dari Tuhan sendiri Yang perlu diresponi oleh umatnya Ada bagian yang Tuhan perbuat Dan ada bagian yang umatnya yang harus lakukan Yang kedua bagian Tuhan Yang kedua bagian Tuhan Yaitu membuat sesuatu yang baru Yang ketiga bagian umat Tuhan Yaitu melihat, mengetahui, dan menerima yang Tuhan buat Bagaimana supaya kita mempunyai pola pikir paradigma yang baru Yaitu melalui firman Tuhan Dan roh kudus Bukan kebetulan Sebelum memasuki tahun 2022 Maka tema tahun 2021 Adalah tahun integritas Jadi hanya orang yang berintegritas Atau yang menjadi serupa dengan gambar Yesus Yang akan bisa mengerti Dan meresponi dengan benar paradigma yang baru Karena itu Kita harus melakukan seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 Bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Harus hidup sama seperti Kristus lah hidup Karena kita telah hidup sama seperti Kristus lah hidup Maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya Ku mau sepertimu Yesus Disempurnakan selalu Dalam segap jalanku Memuliakan namamu Memuliakan namamu Memuliakan namamu Rasul Paulus mengingatkan kita Melalui Filipi 3 ayat 13 dan 14 Yang berkata Saudara-saudara Aku sendiri tidak menganggap Bahwa aku telah menangkapnya Tetapi ini yang kulakukan Aku melupakan apa yang telah di belakangku Dan mengarahkan diri Kepada apa yang dihadapanku Dan berlari-lari kepada tujuan Untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan surgawi Dari Allah dalam Kristus Yesus Kalau kita melihat ayat-ayat sebelumnya Disitu Rasul Paulus bersaksi Bagaimana dia mengalami perubahan paradigma Terkait dengan masa lalunya Adalah karena pengenalannya akan Kristus Yesus Jadi orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus Seharusnya mengalami perubahan paradigma Artinya memiliki paradigma yang baru Setelah Rasul Paulus mengalami paradigma yang baru Karena dia mengenal Tuhan Yesus Maka sesuai dengan Filipi 3 ayat 13 dan 14 tadi Maka Rasul Paulus melupakan Apa yang telah di belakangnya Artinya melupakan apa yang pernah dilakukan Dan mengarahkan diri Kepada apa yang dihadapannya Dan berlari-lari kepada tujuan Artinya mengejar sekalipun menderita Untuk memperoleh hadiah Yaitu panggilan surgawi Dari Allah dalam Yesus Kristus Rasul Paulus mengajak kita Dalam Filipi 3 ayat 15 Supaya kita juga melakukan seperti itu Yaitu kita harus berlari-lari kepada tujuan Artinya mengejar sekalipun menderita Untuk memperoleh hadiah berupa mahkota Jadi kita juga harus berpikir Kita tidak hanya masuk sorga saja Tetapi masuk sorga Dengan hadiah berupa mahkota Yang mahkota kan amin Kalau kita membaca perikub Nabi Haggai Pasal 1 sampai dengan pasal 2 ayat 1a Itu adalah ajakan untuk membangun baik suci Tuhan berfirman melalui Nabi Haggai Kepada Zerubabel bin Sieltiel Bupati Yehuda Dan Yusua bin Yusadak Imam besar Untuk mengajak bangsa Israel Membangun baik suci Tuhan menegur bangsa Israel Karena mereka hanya sibuk Membangun rumahnya sendiri Tetapi rumah Tuhan tidak dibangun Dan tetap menjadi rerun Tuhan Tuhan berkata kepada bangsa Israel Karena itu Lihatlah keadaan dirimu Kamu menabur banyak Tetapi membawa pulang hasil sedikit Kamu makan Tetapi tidak sampai kenyang Kamu minum Tetapi tidak sampai puas Kamu mendapat upah Tetapi tidak pernah cukup Karena seperti ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang Yang artinya Kemungkinan banyak pengeluaran yang tidak terduga Seperti sakit Dicuri Ditipu Dirampok Dan lain-lain Teguran yang sama Sekarang Tuhan berikan juga kepada kita Karena hari-hari ini Banyak diantara kita yang sibuk Membangun keperluan-keperluan kita Secara jasmani Sedangkan manusia rohani kita Tidak dibangun Tidak diperhatikan Pertanyaannya Bagaimana dengan keadaan saudara? Apakah sama dengan bangsa Israel pada waktu itu? Tuhan berkata kepada bangsa Israel Bahwa kalau mereka membangun rumah Tuhan Maka mereka akan diberkati Baik secara jasmani maupun rohani Demikian juga Tuhan berbicara kepada kita Kalau kita membangun manusia rohani kita Sehingga akan menjadi serupa dengan gambar Yesus Maka Tuhan akan mencurahkan berkat secara jasmani dan rohani Jadikan aku baik sucimu yang kudus dan yang tiada bercelah Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan bangsa ku Bagi keselamatan bangsa ku Bagi keselamatan bangsa ku Tuhan mengingatkan kita Bahwa paradigma yang lama Yaitu pola pikir duniawi Yang berdampak pada kehidupan duniawi Akan berujung kepada kebinasaan Karena itu miliki dan hidupi paradigma yang baru Sehingga kita akan menjadi serupa dengan gambar Yesus Kita akan menjadi orang yang berintegritas Kita akan menjadi orang yang mencari dan memikirkan perkara-perkara yang di atas Bukan yang di bumi Sehingga pada saat Tuhan Yesus menjemput kita gerejanya Kita akan ikut dalam pengangkatan Dan masuk sorga Dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya Kembali kepada ayat emas yang Tuhan berikan kepada kita Dalam Yesaya 43 ayat 21 Yang berkata Umat yang telah kubentuk bagiku Akan memberitakan kemasyuranku Tuhan akan menolong kita dalam seluruh aspek kehidupan kita Untuk memasuki tahun 2022 Dengan paradigma yang baru Karena kita adalah umat Tuhan Dan kita diminta Untuk memberitakan kemasyuran Tuhan Kita harus menyelesaikan amanat agung Dalam era Pentecostal ketiga ini Yang mau kata-kata men 1 Petrus 2 ayat 9 berkata Tetapi kamulah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kunus Umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan Kepada terangnya yang ajaib Ingat Tugas utama kita Adalah memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Tugas kita Untuk menyelesaikan Atau menuntaskan amanat agung Kamulah bangsa yang terpilih Kamulah bangsa yang terpilih Imamat rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah Memberitakan perbuatannya Yang memanggil engkau Dari gelap Pada terangnya yang ajaib Arti imamat yang rajani Adalah Yang pertama Imam kepunyaan raja Atau imam yang melayani raja Jadi kita melalui Tuhan Yesus Kristus Sudah menjadi imam di hadapan Allah Yang artinya kita melayani dia Raja di atas segala raja Untuk taat kepada segala perintahnya Untuk menyenangkan hatinya Dan arti yang kedua Dari imamat yang rajani Adalah status kita Sebagai imam dan raja Sesuai dengan Wahyu 5 ayat 10 yang berkata Dan engkau Telah membuat mereka Menjadi suatu kerajaan Dan menjadi imam-imam Bagi Allah kita Dan mereka akan Memerintah sebagai raja di bumi Semua ini terjadi Karena sesuai dengan Wahyu 5 ayat 9 yang berkata Bahwa kita sudah dibeli Dengan darah Yesus Pertanyaannya Dibeli dari siapa? Sesuai dengan kisah Para rasul 26 ayat 18 Bahwa sebelum kita percaya Kepada Tuhan Yesus Kita dibawa kuasa Iblis Jadi kita dibeli dengan Darah Yesus Dari tangan Iblis Ingat Kita adalah milik Tuhan Yesus Kita sudah dibeli dengan Harga yang mahal Yaitu Darah Tuhan Yesus Setelah itu Tuhan Yesus membuat kita Menjadi suatu kerajaan Dan kita menjadi imam Bagi Allah kita Dan memerintah sebagai raja di bumi Memerintah sebagai raja di bumi itu Artinya Yang pertama Menyatakan kuasa roh Allah Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Dan mengusir setan Melenyapkan penyakit Menghardik badai Jadi kita diberikan kuasa Untuk melakukan hal-hal itu Yang kedua Memerintah sebagai raja di bumi Itu artinya Menyatakan kehendak Allah Dengan memberitakan keselamatan Dan pengampunan dosa Matius 16 dan 19 berkata Kepadamu Akanku berikan kunci kerajaan sorga Apa yang kau ikat di dunia ini Akan terikat di sorga Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini Akan terlepas di sorga Dan yang ketiga Memerintah sebagai raja di bumi itu artinya Memerintah sebagai raja di bumi Bersama Kristus Dalam kerajaan seribu tahun Wahyu 20 etnam berkata Berbahagia dan kuduslah ia Yang mendapat bahagiaan dalam kebangkitan pertama Kematian yang kedua Tidak berkuasa lagi atas mereka Tetapi mereka menjadi imam-imam Allah dan Kristus Dan mereka akan memerintah sebagai raja Bersama-sama dengan dia Seribu tahun lamanya Haleluya Mungkin ada diantara kita yang tidak sadar Betapa dasyat kuasa yang Tuhan berikan kepada kita Mungkin ada diantara kita yang hidupnya Selalu dalam kekalahan Mungkin dalam masa pandemi ini Terlalu banyak masalah-masalah yang kita hadapi Sehingga ada yang tawar hati Dan Tuhan ingatkan kepada kita Dalam Amsal 24 et 10 yang berkata Jika kau tawar hati pada masa kesesakan Kecillah kekuatanmu Bangkitlah dan ingatlah Bahwa kita adalah imamat yang rajani Yang artinya kita adalah imam-imam bagi Allah kita Dan kita memerintah sebagai raja di bumi ini Kita harus senantiasa hidup dalam kemenangan Haleluya Taruh tangan kanan sudara di dadah sudara Katakan bersama saya Akulah bangsa yang terpilih Imamat rajani Bangsa yang kurus Umat kepunyaan Allah Tuh memberitakan perbuatannya Yang memanggil aku Dari gelap Pada terangnya yang ajaib Haleluya Memasuki tahun 2022 Saya katakan Bahwa persembahan sulung Adalah paradigma yang baru Untuk memberkati umatnya Yaitu saudara dan saya Kalau saya percaya katakan amin Amsal 3 ayat 9 dan 10 berkata Muliakanlah Tuhan dengan hartamu Dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh Sampai melimpah, limpah, limpah Dan becana pemerahanmu Akan meluap dengan air buah anggurnya Persembahan sulung untuk tahun 2022 Adalah seluruh penghasilan Yang didapatkan pada bulan Januari 2022 Dan diberikan pada bulan Februari tahun 2022 Dan ini sudah kita lakukan lebih dari 10 tahun Persembahan sulung adalah hasil pertama Yang merupakan hasil terbaik Secara kualitas dan kuantitas Hasil pertama dari gaji kita Bukan sisa-sisa Ini merupakan referensi Dari catatan Amsal 3 ayat 9 dan 10 Dari The Apologetics Study Bible Dan catatan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan Seri Live Application Study Bible Versi Injil Dalam Alkitab Tuhan Yesus sendiri yang menyinggung Tentang memberikan persembahan Dari seluruh penghasilan Dari seorang janda miskin Dalam Markus 12.41-44 Di sini Tuhan Yesus berkata Kepada murid-muridnya Aku berkata kepadamu Sesungguhnya janda miskin ini Memberi lebih banyak Daripada semua orang Yang memasukkan uang Kedalam peti persembahan Sebab mereka semua memberi Dari kelimpahannya Tetapi janda ini Memberi dari kekurangannya Semua yang ada padanya Yaitu seluruh nafkahnya Di sini Tuhan Yesus tidak melihat Besarnya jumlah persembahan Tetapi melihat Berapa persen dari penghasilan Yang dipersembahkannya Janda miskin ini justru Memberikan seluruh penghasilannya Persembahan ini adalah Persembahan yang terbaik Tuhan Yesus memberikan yang terbaik Kepada kita Yaitu nyawanya Karena itu Kita harus memberikan persembahan yang terbaik Buat Tuhan Yesus Memang persembahan sulung ini Bukan satu paksaan Tetapi merupakan ekspresi Ucapan syukur Atas kasih Berkat Penyertaan Dan pertolongan Tuhan Akhirnya Urean ini Saya tutup dengan Amsal 11 Ayat 24 Dan 25 Yang berkata Ada yang menyebar harta Tetapi bertambah kaya Ada yang menghemat Secara luar biasa Namun selalu berkekurangan Siapa banyak memberi berkat Akan diberi kelimpahan Siapa memberi minum Ia sendiri akan diberi minum Saya berdoa Agar setiap kita bisa memahami Dan menghidupi paradigma yang baru Mari saya ajak saudara untuk Mengangkat tangan kita Dan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama Aku percaya Berkatmu Atasku Melimpa Kebajikan Kemurahan Selalu Mengikutiku Kupuji Kusembang Kau Tuhan Aku percaya Tuhan Aku percaya Berkatmu Berkatmu Atasku Melimpa Kebajikan Kemurahan Selalu Mengikutiku Kupuji Kusembang Kau Tuhan Kupuji Kusembang Kau Tuhan Kau Tuhan Kupuji Kusembang Kau Tuntun Tuntun kami Tuntun kami Untuk Bisa memahami Dan menghidupi Paradigma yang baru Itu Tuhan Berkatmu Melimpa Buat anak-anakmu Kami percaya Kami percaya Tuhan Kami terima berkatmu Kami terima berkatmu Terima berkat Tuhan Terima 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 kasih Terima kasih Tuhan Kupuji Kusembang Kau Tuhan Kupuji Kusembang Kau Tuhan Kupuji Kusembang Kau Yesus Mari Saudara-saudara Kita akan masuk Dalam perjaman kudus Kita akan mengingat Ayat ini Sebab Setiap kali Kamu makan Roti ini Dan minum Caman ini Kamu memberitakan Kematian Tuhan Sampai Ia datang Perjaman kudus Adalah perjaman Tuhan Yesus sendiri Setiap kali Kita masuk Dalam perjaman kudus Tuhan Yesus Selalu berkata Biarlah ini menjadi Peringatan akan daku Karena itu mari Arahkan hati kita Kepada Tuhan Kepada kebaikan Tuhan Yesus Supaya kita lebih Mengasih Tuhan Yesus Supaya kita lebih Mengasih satu dengan lain Mari tundukkan kepala Bapak Siapakah kami Sebelum kami mengenal engkau Kami semua orang berdosa Upah dosa adalah Maut Mati Tapi engkau yang tidak berdosa Telah dijadikan dosa Oleh karena kami Engkau harus turun Dari sorga mulia Menjelma menjadi manusia Dan mati Ganti kami dengan Penderitaan yang luar biasa Sungguh kalau kami Pikirkan ya Tuhan Betapa baiknya engkau itu Engkau jadikan kami Sebagai anak-anakmu Engkau tuntun Engkau bela Engkau lindungi Engkau berkati kami Engkau sembuhkan kami Engkau juga tegur Kalau kami berbuat salah Itu engkau ya Abah Itu engkau ya Abah Sedara Tuhan Yesus akan memberkati kita Melalui perjamuan kudus Tapi Tuhan mau kita makan dan minum Dengan cara yang benar Mari Setiap kita Introspeksi Lihat keadaan diri masing-masing Jangan menyimpan dosa Kalau Tuhan ingatkan ada dosa yang Harus kita selesaikan saat ini Langsung kita minta ampun Ampuni Ampuni kami Tuhan Ampuni ya Tuhan Ampuni Ampuni Tuhan ampuni kami semua Ampuni kami semua ya Tuhan Ampuni Terima kasih Terima kasih ya Abah Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur Dalam nama Yesus kami berdoa Amin Sekarang mari Saya ajak saudara untuk Mengangkat Roti di tangan kanan kita Tinggi-tinggi Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ini diserahkan mengambil roti Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya Ia memecah-mecahkan dan berkata Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku Selain kasih Tuhan Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini Adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus Mari kita makan dalam nama Yesus Angkat cawan Di tangan kanan kita tinggi-tinggi Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan Lalu berkata Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimetraikan oleh darahku Perbuatlah ini Setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan akan aku Selain kasih Tuhan Bukan kecawan pengucapan syukur Yang atasnya kita ucapkan syukur Adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Mari kita minum dalam nama Yesus Mari kita angkat tangan kita Ucapkan syukur Dengan suara jangan diam Ucapkan terima kasih Ucapkan syukur Ya Tuhan terima kasih Kami bersyukur Ya Tuhan Kami bersyukur Oh terima kasih Buat kebaikanmu Ya Tuhan Tuhan terima kasih Terima kasih ya Abah Terima kasih kau melihat anak-anakmu Mereka sudah membutuhkan Tuhan Hari-hari ini Tuhan Hari-hari ini tengah Omikron Yang mulai mengganas di Indonesia Hambamu akan berkatakan Hai Omikron Dalam nama Yesus Diam tenanglah Diam tenanglah Diam tenanglah Bapak Engkau memberikan anak-anakmu sehat Tidak terpapar ya Tuhan Berkati anak-anakmu Tidak ada yang berkekurangan Semua dicukupkan Malah berkelimpahan Dan berbagi kebajikan Tuhan terima kasih Terima kesembuhan Terima berkat Tuhan Terima 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 kasih Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji syukur Hanya bagi Tuhan ku Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji syukur Hanya bagi Tuhan ku Terima kasih ya Tuhan Terima kasih Yesusku Terima kasih Yesusku Puji syukur Puji syukur Hanya bagi Tuhan ku Puji syukur hanya bagi Tuhanku Puji syukur hanya bagi Tuhanku Sekarang terimalah berkat Tuhan Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapak Dalam anak yang tunggal Yesus Kristus Persekutuan yang manis dengan roh kunus Menyertai surat sekalian mulai hari ini Sampai Tuhan sihat yang menjemput kita di awan-awan Dan bahkan sampai selama-lamanya Yang percaya bersama-sama katakan Amen Menyembah Tuhan Dan mendengar pesan firman Tuhan Dalam acara Ku Menyembah Via Zoom Setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi Berikut adalah informasi meeting ID dan paskotu Ibadah Minggu tetap dapat Anda ikuti secara online Melalui YouTube channel GBI Kebonsiru Untuk ibadah online minggu depan Pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022 Ibadah akan dimulai pukul 6 pagi Pesan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Jeffrey Rahmat Ibadah dapat dilihat setiap saat setelah waktu penayangan Kami kembali mengajak Anda mengikuti Persembahan umum syukur dan persepuluhan Persembahan umum syukur dan persepuluhan Dapat Anda berikan melalui QR Code berikut ini Scan QR Code yang tertera di layar Dan langkah selanjutnya dapat mengikuti proses yang tertera di aplikasi e-payment Anda Persembahan melalui QR Code tidak dipungut biaya apapun Persembahan umum persepuluhan diakonia dapat Anda transfer ke nomor rekening berikut ini Untuk pelayanan baptisan dapat mendapatkan diri di nomor berikut ini Demikianlah KB Kebun Siri News Flash hari ini Selamat Hari Minggu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton